Intro Kamis 1 September 2022, DPRDK Bupati Madiun menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota keuangan Bupati Madiun tentang Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Madiun Haji Ahmadawami, Ketua dan Anggota DPRD, Sekda Tontro Palawanto, Anggota Forkopimda, Asisten, Staff Ahli, Piminan OPD, Direktur BUMD dan RSUD, serta Camats Kabupaten Madiun Nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 merupakan gambaran secara umum kondisi kemampuan kewan daerah Program kegiatan prioritas dan kebijakan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang telah diselaraskan dengan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2022 sesuai hasil kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Madiun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Agustus 2022 perubahan perubahan APBD tahun anggaran 2022 merupakan gambaran secara umum kondisi kemampuan kewan daerah program kegiatan prioritas dan kebijakan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022 telah diselaraskan dengan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2022 sesuai hasil kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Madiun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Agustus 2022 selesai rapat Bupati Madiun Haji Ahmad Awami menjelaskan tentang apa saja disampaikan dalam nota keuangan yang pertama pasti menyelesaikan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang menyangkut pariwisata, UMKM dan sebagainya selanjutnya pengembalian dan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan juga diperhatikan adanya keadaan darurat yang terkait ternak seperti PMK dan terkait dengan penyikapan masalah pertanian yang pertama pasti menyelesaikan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini menyangkut pariwisata, UMKM dan lain sebagainya terus pengembalian katakanlah peningkatan mutu pendidikan juga kita perhatikan, kesehatan juga kita perhatikan terus kemudian adanya keadaan darurat yang PMK, PMK itu terkait dengan penyikapan penyikapan masalah pertanian pertanian atau permasalahan yang harus kita selesaikan itu kan ada kuota yang masih kita upayakan secara internal di kita itu bagian dari ketahanan pangan yang irigasinya, ketahanan pangan yang juga menjadi prioritas tapi ada titik-titik juga yang nanti harus kita lihat di lapangan perlu diketahui penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan program kegiatan yang sudah berjalan serta untuk mengakomodir perubahan regulasi dan kegiatan-kegiatan prioritas daerah yang belum teranggarkan selamat menikmati